Ya Pemirsa, meski belum ditetapkan sebagai calon, Denny Indrayana yang maju di pemilihan Gubernur Kalasal 2020 sudah melakukan sejumlah langkah politik seperti mengajak pendukungnya menjadi relawan pemenangan. Bahkan ia juga mengaku siap menerima sokongan dana dari pendukungnya demi perjuangan hijrah untuk Banua. Potongan video yang utuhnya berdurasi 2 menit 24 detik ini dibagikan Denny Indrayana di akun media sosialnya. Dalam video, Denny mengajak pendukungnya menjadi relawan pemenangan dirinya yang maju bersama bakal calon wakilnya di Friadi Derajat di Pilgub 2020. Tak hanya bantuan tenaga, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI di era SBY ini juga mengaku siap menerima sokongan dana dari pendukungnya. Bahkan diakuinya, sokongan dana dan juga bahan kampanye sudah mulai mengalir ke dirinya. Kami ini memang maju sebagai pasangan calon itu modal utamanya adalah kekuatan dan semangat perubahan yang diharapkan masyarakat. Jadi itu yang kemudian mewujud dalam bentuk berbagai dukungan tadi tenaga, pikiran, dana bahkan. Di Pilgub Kalsel 2020, pasangan Denny Indrayana di Friadi Derajat yang menantang sang petahana sahbirinor Muhyiddin ini diusung tiga parpol pemilik kursi di parlemen yakni Partai Gerindra, Demokrat dan P3 serta didukung satu parpol non-parlemen, partai berkarya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.